Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan presisi update pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lydia Rotimsulu. Divisi Humas Polri menyampaikan informasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang tercatat naik per 13 Juni 2023. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombus Pol Nurul Aziza. Kombus Pol Nurul Aziza juga menyampaikan informasi tentang data kecelakaan lalu lintas yang cenderung turun dan penanganan Divisi Propam Polri terhadap dugaan pelanggar kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar Ibtu MIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Rabu 14 Juni 2023, saya selaku Kabak Penung Divi Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Pertama terkait dengan gangguan kamtip mas tanggal 13 Juni 2023. Secara umum, tren gangguan kamtip mas mengalami kenaikan sebanyak 9 kasus atau 0,43 persen, yaitu pada hari Senin 12 Juni 2023 sebanyak 2.109 kejadian, dan pada hari Selasa 13 Juni 2023 sebanyak 2.118 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, terdapat 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan sebanyak 224 kasus, narkotika sebanyak 139 kasus, curanmor sebanyak 78 kasus, judi sebanyak 8 kasus, dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 25 kasus. Selanjutnya terkait dengan jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2023 sebanyak 533 kejadian, apabila dibandingkan dengan tanggal 12 Juni 2023 sebanyak 555 kejadian, mengalami penurunan sebanyak 22 kejadian atau 3,96 persen dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan sebanyak 533 kejadian dengan korban meninggal dunia 42 orang, korban luka berat 61 orang, korban luka ringan 489 orang, dan kerugian material sebanyak 808.900.000 rupiah. Selanjutnya terkait dengan penanganan pelanggaran kode etik profesi PORI dengan terduga pelanggar IPTU MIP. Dukaan adanya pelanggaran kode etik profesi PORI yang dilakukan oleh IPTU MIP diawali adanya laporan yang dibuat oleh sodari AHS yang merupakan istri terduga pelanggar ke Dipropam PORI. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap IPTU MIP, sodari AHS, dan sodari R yang merupakan ibu dari sodari AHS. Setelah dilakukan gelar perkara oleh Dipropam PORI, ditemukan cukup bukti bahwa IPTU MIP telah melakukan perselingkuhan, KDRT, penelantaran anak, dan perbuatan asusila dengan seorang wanita yang berinisial AM. Berdasarkan hasil dari gelar perkara tersebut, maka terduga pelanggar IPTU MIP ditempatkan pada tempat khusus selama 21 hari terhitung dari tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023 oleh Dipropam PORI untuk menjalani sidang KKEP. Ada pun rencana tindak lanjut antara lain, yang pertama melakukan proses pemberkasan kode etik PORI dan melaksanakan sidang komisi kode etik PORI. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda.